Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror Dengan judul Marna Oke sebelum keceritanya bagi kalian Yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih And so Get ready To be haunted Seorang wanita berumur Usianya mungkin sudah berdekati 60 tahun Berjalan tanpa alas kaki Melalui jalan setapak di atas tanah basah Tiap langkahnya meninggalkan jejak bekas telapak kaki Hutan dipenuhi dengan pepohonan besar Dan tinggi Menjulang sampai puluhan meter Ribuan batang pohon raksasa Berdiri berjejer bakpagar alam Yang melindungi seisi penghuni hutan Kicau burung serta dengungan serangga terdengar menjerit di dalam hutan tropis basah Di hutan ini tidak ada hawa panas Kecuali hawa sejuk nan indah di depan mata Kolam-kolam kecil bekas kubangan air hujan yang terjebak dalam kubangan rawa Terlihat meriah dipenuhi oleh ikan-ikan kecil khas pedalaman Kalimantan Di tengah lebatnya hutan meranti Hewan-hewan melata bersembunyi Di balik tinggi-tingginya rumput-rumput liar nan indah Wanita tua yang berjalan seorang diri itu Tidak nampak lelah sedikitpun Ia berjalan dengan penuh semangat Meskipun dipundaknya dibebani oleh bawaan yang berat Asap rokok menemani sepanjang berjalanan Apabila merasa haus ia singgah sebentar ke tepi danau kecil Untuk sekedar meminum air yang disiapkan oleh hutan Sebagai sumber kehidupan di dalamnya Bersih, bening, segar rasanya meminum air hutan Sungguhlah sangat nyaman Rasa segarnya tidak bisa dibandingkan dengan air kemasan apapun Yang diolah oleh orang-orang kota Wanita tua tersebut bernama Lahai Nama itu diberikan oleh kakeknya yang seorang damang Atau kepala adat Meskipun sejatinya ia adalah cucu kepala adat Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari Ia tetaplah seorang manusia biasa yang mengerjakan apapun Selalu seorang diri Lahai berjalan sudah lebih dari 5 km Wajahnya berseri-seri bukan karena sedang bahagia Melainkan karena segelas kopi yang selama ini sangat ia ingini Bahu tuannya yang dibebani bawaan Sama sekali tidak terasa sakit Meskipun barang bawaan di baunya cukup berat Lahai membawa lanjung yang berisi beberapa kebutuhan pokok Seperti sayur, beras, dan ikan yang ditangkap di sungai Tak ketinggalan jua sepotong kaki rusa Tok 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 Wanita tua yang berjalan itu mendapati sebuah rumah kayu Dengan tiang panggung yang lumayan tinggi Ia meskipun ia cukup tua Akan tetapi kakinya masih kokoh memanjat tangga rumah Rumah kayu yang besar itu milik Marna Rumah itu sangat besar Saking besarnya rumah itu Dulunya dapat menampung 10 kepala keluarga Yang terdiri dari kakak, paman, dan saudara-saudara ibunya Namun sebuah musibah meranggut semua keluarganya Hingga kini hanyalah Tinggal Marna seorang diri Yang tinggal di rumah itu Lahai berangkat dari desanya sebelum matahari terbit Tujuannya ke rumah itu sebenarnya karena mendengar Pemilik rumah itu baru saja datang Dari kota Dia yakin Setiap orang yang datang dari kota Pasti mempunyai stok kopi dan gula Tok 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 Wanita tua itu mengulangi ketukannya lagi pada daun pintu Tok 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 Diketukan pintu ketiga Terdengar suara seseorang bertanya Siapa? Suara itu asalnya jauh Namun semakin lama semakin mendekat Lahai yang mendengar suara seseorang Segera memasang senyuman manis TG Kupilah Tanyalah Hei Saat pintu dibuka Ia bertanya dengan si empunya rumah Apakah ada kopi di rumah itu? Wanita yang membukakan pintu berkata Ada Masuklah Akanku buatkan kopi untukmu Tidak usah cu Aku menunggu di luar sini saja Mereka berdua berkomunikasi menggunakan bahasa daya Aku suka duduk di sini daripada di dalam Tapi Nini Tunggu sebentar Aku harus masak air dulu Yaudah Iya Tunggu api yang berada di dalam rumah Dia siram menggunakan minyak tanah dan korek api Lalu dinyalakan api langsung menyambar membakar ranting kayu yang disusun dalam pembakaran Bagi sebagian orang Memiliki tunggu api dan menghidupkannya di dalam rumah kayu Tentu sangatlah berbahaya Selain rentan terbakar juga berbahaya Namun teori itu tidak berguna bagi sebagian orang Kalimantan Orang yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan 99% Rumah mereka rata-rata berbahan kayu Atap rumahnya berasal dari daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa Oleh karena itu mereka membangun rumah panggung Tentu Materialnya hampir 99% berbahan kayu Kecuali hanya atap dan paku saja yang terbuat dari besi Marna mengambil teko kecil kapasitas 1 liter Bagian luar teko hitam pekat Ya karena oleh asap dan arang Maklum Karena memasak pakai tungku Maka tak heran Melihat perangkat masaknya kondisinya menjadi seperti itu Segelas air dituang Marna menambuhkan 1 sendok bubuk kopi dengan 1 sendok gula pasir Sambil menunggu air mendidih Dia mengambil biskuit bermerk gabin Ya biskuit gandum yang berbentuk segi 4 Dengan kemasan berwarna orange dengan cap gabin arong Tunggu dulu nih Aku lagi memasakkan airnya Masih belum mendidih Ucap Marna sambil meletakkan 1 pak biskuit gandum Wadahi gabin Ucap wanita tua itu Mencomot 1 potong biskuit dan memakannya Marna yang baru saja mengantar biskuit kembali lagi ke dapur Dia menengok teko air Apakah sudah mendidih? Hmm Sudah mendidih ternyata Marna berbicara seorang diri Tangannya yang putih bersih Coba mencari kain untuk mengangkat teko Agar tidak bersentuhan langsung dengan material logam tersebut Dari luar Samar-samar terdengar sebuah lantunan musik Musik itu berasal dari sapek Sebuah alat musik seperti gitar Namun berbeda jauh dengan gitar Ya bentuknya bahkan cara memainkannya pun sangat berbeda Jika biasanya dimainkan dengan cara memetik Menggunakan satu jari Tetapi alat musik sapek dipakai menggunakan hampir semua jari Bagi orang awam yang belum pernah mendengar suara musik sapek Pasti akan merasakan sebuah aura yang sangat berbeda Biasanya orang yang pertama kali mendengar suara musik itu Akan merinding Hingga menyentuh tulang atau perasaan mereka secara halus Saat bunyi petikan sapek terdengar Dalam pelaksanaan upacara adat Biasanya seluruh orang yang mendengarnya Akan terdiam Kemudian terdengar sayup-sayup lantunan doa dan mantra Yang dibacakan bersama-sama Dalam situasi ini Tak jarang diantara mereka ada yang kerasukan roh halus Atau roh leluhur Marna yang mendengar suara sapek Entah kenapa hatinya mendadak bahagia Ia yang masih memegang air kopi yang sudah diseduh tidak langsung keluar Untuk mengantar pada wanita tua itu Ia justru mengintip melalui celah lubang rumah kayunya Dan menikmati bagaimana jari jemari wanita tua itu Memainkan irama demi irama dengan sangat baik Suara yang dihasilkan dari alat musik ini tergolong sangat unik Apabila kita mendengarnya di siang hari Rasanya ada perasaan bahagia dan riang Dan sangat nyaman Tetapi apabila didengarkan pada malam hari Hasil dari petikan suaranya terdengar sangat halus Dan membuat bulu kuduk merinding Nadanya seolah membuat seluruh makhluk hutan terdiam dan merinding Cukup lama Marna memperhatikan wanita itu memainkan sapek Sampai-sampai ia baru sadar Bahwa air kopi yang dibawanya bisa jadi dingin Apabila tidak cepat diantar Nenek yang memainkan sapek itu menghentikan petikan musiknya Ia menyambut ramah Marna Dengan senyum bahagia yang tidak dibuat-buat Ah, harum sekali baunya Ucap wanita tua itu Ia menghirup nafas Mencoba merasakan aroma khas kopi yang baru diseduh Marna memberikan gelas yang berisi kopi dan duduk di sebelahnya Kedua wanita itu duduk menghadap ke tengah hutan Kaki mereka menggantung Sebab rumahnya sangat tinggi Rumahnya berbentuk panggung membuat angin rasanya begitu nyaman Berapa tinggi rumah kamu Tanya wanita tua itu Ya kurang lebih satu setengah meter nih Balas Marna Kamu punya anjing Menggeleng pun Marna Saya Islam Saya tidak lagi memelihara anjing Ah, kamu seperti anak laki-lakiku agau Setelah jadi orang Islam Dia tidak mau lagi memelihara anjing Katanya orang Islam tidak boleh memelihara anjing Padahal Dulu waktu masih kecil Kemana-mana sama anjing Bahkan makan pun bisa sepiring sama anjing Kemana sekarang anak Nini Sudah mati jadi kambe Hehehe Ya begitulah Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak sendiri Kambe itu artinya hantu Air kopi yang dibuatkan oleh Marna Sisa separuh Dan tampak tidak mau lepas dari bibirnya Sepertinya si nenek pecadu berat minuman berwarna hitam itu Nini Nini bawa apa sih Aku bawa sayur sama daging rosa Dapat di mana daging rosa nih Aku kemarin menjebak Dapat rosa sebesar itu Menunjuk turun bekas minyak Tadi di jalan Aku bagi-bagikan ke tetangga Tapi aku minta kopi Mereka tidak ada yang punya kopi Wanita tua itu berbicara sambil tertawa sendiri Di pedalaman Kalimantan Masyarakat terbiasa hidup dengan membentuk komunitas-komunitas sendiri Dalam tiap komunitas biasanya hanya dihuni 4 atau 5 kepala keluarga Jumlah mereka juga tidak banyak Namun hidup berpencar-pencar di tengah pedalaman hutan Di Kalimantan tidaklah heran Jika kamu tersesat di hutan sangat luas sekalipun Kamu pasti tetap akan menemukan kehidupan kecil masyarakat Dayak Kopi adalah minuman favorit masyarakat Dayak Hampir semua dari mereka Setiap harinya tidak pernah melewatkan minuman itu Baik itu orang tua, anak kecil, dan wanita Semuanya penikmat kopi meski mereka penyuka kopi Namun tidak ada satupun masyarakat pedalaman Dayak Yang bertanam kopi Mereka lebih suka membeli kopi Masyarakat yang hidup dalam daerah terpencil Biasanya jarak mereka ke kota bisa mencapai ratusan kilo Jika tidak ada mobil atau truk perusahaan lewat Mereka bisa kehabisan kebutuhan pokok Baik itu kopi, gula, mie, telur, dan yang lainnya Usai makan dan minum Wanita tua itu mengeluarkan semua barang bawaannya yang ada di dalam lanjung Isi dalam lanjungnya adalah kelakai Atau sayur yang mirip pakis Ikan sungai, rebung, buah nangka Serta sepotong paha besar-rusa Ini Buat kamu semua Ucapnya sambil menoleh kemarna Saat menoleh Antingnya yang isinya sekitar tujuh gelang berbunyi Telinganya yang panjang sebau bergerincing-bergerincing nyaring Banyak sekali nih Ini tadinya mau aku kasihkan ke anakku di kampung sana Menunjuk kampung sebelah yang berada di sebelah tenggara Tapi ketemu kamu di sini Yaudah Buat kamu aja Tidak Tidak usah nih Bawa saja, bawa saja Ini terlalu banyak Ucap marna Dia menahan tangan nenek itu yang terus mengeluarkan isi Dalam lanjungnya Jangan ditolak Iya marna Mau mengambil seperlunya saja Kenapa tidak semua Marna tidak punya kulkas Lagian di rumah cuma marna sendiri Tidak mungkin marna menghabiskannya sendiri Hah, masih bisa dipanaskan lagi buat besok Nenek lahe terus memaksa agar marna untuk menerimanya Dan tak berhenti terus mengeluarkan semua isi dalam lanjung miliknya Lanjung itu mirip seperti tas ransel Hanya saja bila lanjung bentuknya bulat lebih tradisional Di bagian atasnya terbuka tanpa tutup Bentuknya lebih mirip seperti dram besar Bahkan biasanya masyarakat dayak pedalaman Sering membawa anak balita mereka di dalam lanjung Setiap melakukan aktivitas di luar rumah Hampir setiap rumah Di pedalaman hutan Kalimantan memiliki alat angkut tradisional ini Benda ini hampir wajib dimiliki oleh setiap keluarga Karena fungsinya yang sangat berguna dipakai oleh para penduduk Untuk membawa hasil panen Lanjung terbuat dari rotan yang telah dirau tipis Dan ada juga rotan yang dibelah menjadi dua Sebagai tulangan dan tempat duduk lanjungannya di tanah Tidak apa-apa Aku memberi ini untuk kamu saja Tapi bagaimana dengan anak Nini Asal dapat kopi Dia pasti suka Sahut Nenek Wajahnya sangat meras senyum Nini Kalau mau kopi Marnada banyak Mata Nenek itu langsung berbinar-binar Ia bagikan ditawari berkeping-keping emas Karena kenyataannya Bagi masyarakat pedalaman Kopi jauh lebih berguna daripada emas Meskipun mereka tahu Harga emas jauh lebih baik Dan lebih mahal dari kopi Hah Nini jadi malu Ucap Lahey Wajahnya terlihat berbinar-binar Pura-pura tidak nyaman Marna berbalik ke dalam rumah Kebetulan dia memang membeli Dua dus kopi Dan sepuluh kilo gula dari kota Sebenarnya Sejak dahulu Setiap kali ada salah satu keluarganya Pergi ke kota Kopi adalah barang belanjaan pertama Yang paling mereka ingat Saat Marna masuk lagi ke dalam rumah Nenek Lahey Memainkan kembali alat musik Sapeknya Kali ini mulutnya ikut bernyanyi Dengan lagu Orang Ulu Suara dentingan senar Terdengar begitu merdu Nada bahagia mengikuti Suasana hati Nenek Lahey Marna yang mendengar musik itu Tidak langsung keluar Dia terdiam Coba mendengarkan dan menghayati Suara petikan bunyinya Di belakang pintu Nenek itu terus memainkan Dawe Sapek Saat mendengar suara petikanya Bagikan sihir yang dapat Menghentikan waktu Nyanyian dengan nada yang khas Bersambut suara denting Dawe Sapek Disambut lagi oleh suara alam Yang berasal dari segala jenis Binatang hutan Suara lutung menggema Kawanan lutung melompat Berlarian di atas ranting Burung-burung menyambut Seperti paduan suara Kicawanya Sangat menyenangkan hati Yang mendengar Warna alam Yang berwarna hijau Diterpa oleh cahaya sinar matahari pagi Yang menyorot Bulir-bulir embun Sehingga sangat terlihat Bagai kilau emas yang indah Kesini Jika mau mendengar musiknya Tegur nenek lahir Rupanya mengetahui Marna Diam-diam mengitipnya Bermain Sapek Merasa namanya disebut Marna keluar dari balik pintu Ia membawa lima bungkus kopi Dengan dua kilogram gula Duduk disini Nini akan hajarkan Kamu memainkannya Marna menggeleng dan berkata Tidak nek Aku lebih suka mendengar Tiap dengung petikannya Entah kenapa Setiap kali mendengar suaranya Aku bagikan ikut tersihir Kedalam suasana hatimu Jika lain kali Kamu membutuhkan kopi dan gula Kembalilah kesini Aku akan selalu membuat kanya untukmu Lahai tersenyum Kamu baik sekali Lalu jari jemari itu Memainkan kembali Sapek Suaranya begitu khas Sudah sejak lama Marna tidak mendengar suara Sapek Yang dimainkan langsung di hadapannya Selama kuliah di kota Apabila ia rindu kampung halamanya Marna sering memutar musik ini Demi mengurangi beban rindu Yang ada dalam dirinya Ia kembali ke kampung halamanya Demi menjaga kembali rumah tempat ia dilahirkan Tujuh orang saudaranya meninggal Akibat keracunan Begitu juga dengan ibunya Dan paman-pamanya Ia sempat menikah Suaminya meninggal dunia Saat ikut bekerja dengan abangnya melaut Kini Dia kembali ke rumah orang tuanya Dan meninggalkan rumah pemberian suami Di pantai dekat desa pesisir Di antara keluarganya Marna adalah satu-satunya anggota keluarga Paling terpelajar Dan ia juga menjadi satu-satunya Dari keluarganya Yang pernah keluar negeri Namun Hanya ialah Satu-satunya anggota keluarga Yang masih tersisa Dia menjadi keturunan terakhir Dari keluarganya Suka dengan lagunya Suka sekali nih Nenek itu mengangguk Meneguk kopinya Dan menghabiskan seluruh airnya Hanya meninggalkan Sisa empas kopi Di dasar gelas Terima kasih Nini seperti mendapat Setumbuk emas dari kamu Ucap nenek lahe Sambil memegang Punda kiri Marna Kembalilah nih Kalau nini lewat sini lagi Nenek lahe Memasukkan semua sayurnya Ia hanya meninggalkan Paharusa Karena ia tidak ingin Menerima kebaikan orang Secara cuma-cuma Sebab filosofi Orang dayak Apabila ada yang memberi Semangguk beras Maka ia harus Membalasnya dengan Semangguk emas Terima kasih Nini pulang dulu Pamit lahe Ia pun menuruni Anak tangga Satu persatu Dan melambaikan tangannya Pada Marna Saat sedang melangkah Ingin pergi Tiba-tiba Lahe mengingat Sesuatu yang harus Ia sampaikan Pada perempuan itu Ia pun berbalik badan Dan berkata Dengan sedikit Berteriak Jangan membuka pintu Apabila ada yang Mengetuk tengah malam Jangan menerima Tamu laki-laki Yang tidak kamu kenal Iya nih Saud Marna Yang masih berdiri Di atas rumahnya Pulang membawa Lima bungkus kopi Dan dua kilo gula Lahe sangat Berbahagia sekali Kopi itu Sangat cukup Untuk diminum Bersama keluarga besarnya Cukup untuk persediaan Selama satu minggu Sampai ada truk perusahaan Yang melintas lagi Dan membeli Segala kebutuhan pokok Di kota Saat perjalanan pulang Lahe melihat Enam unit motor melintas Enam motor tersebut Tiga unitnya Berboncengan Dan tiga unit lagi Dikendarai oleh satu orang Lahe melihat Perilaku mereka Ada tanda-tanda Mencurigakan Namun Wanita itu Tidak bisa menerga Siapa mereka Pastinya bukan Dari desa itu Kesembilan laki-laki itu Sejenak hanya melintas Hampir semua mata mereka Mengarah ke rumah Betang tempat Dimana nenek lahe Diberi kopi Oleh pemiliknya Desingan suara Kenalpo terdengar Sangat berisik Bekas jejak Dari roda motor Meninggalkan Bekas jejak debu Yang melayang Di udara Sehingga Membuat nenek lahe Harus menutup Bidungnya Di antara Enam motor tersebut Salah satunya Berhenti di pinggir jalan Disusul oleh Lima unit motor Mata mereka Semua tertuju Kepada rumah betang Lahe Memperhatikan Tiap gerak Dan geriknya Yang pasti Sepertinya Mereka memiliki Tujuan tidak baik Terhadap Pemilik rumah itu Sepucuk Batang rokok Dikeluarkan Dari bungkusnya Lalu Salah seorang Dari mereka Mengeluarkan Pematik api Gumpalan asap Tidak sehat Mereka hisap Melalui gumpalan Tembakau Yang dibungkus Dalam gilingan kertas Mulut salah satu Dari mereka Menghisap Tembakau Yang dibagian ujungnya Telah terbakar Kemudian Menghisap Batang rokok itu Dengan begitu Sangat nikmat Melihat Salah seorang Dari mereka Merokok Lahe Meneguk liur Ia jadi Merasa Sangat ingin Merokok juga Lahe Yang masih Mengawasi Keberadaan mereka Tidak jua Beranjak pergi Dari tempatnya Berdiri Jarak antara ia Dan kesembilan Lelaki itu Berada di radius Kurang lebih 50 meter Hanya saja Kesembilan Lelaki tidak Mengetahui Keberadaan Lahe Lantaran Rimunan Rumput Hilalang Yang sangat tinggi Membuat mereka Tidak menyadari Bahwa Di antara Semak-semak Hilalang Sedang ada Seseorang Yang memperlihatkan Gerak-gerik mereka Melihat Salah satu Di antara Mereka Merokok Entah Kenapa Keinginannya Untuk Merokok Tidak dapat Dibendung Dalam Kehidupannya Sehari-hari Wanita Dayak Bila ia Sudah Cukup Umur Dalam Kategori Berumur Di atas 50 tahun Ada Kebiasaan Unik Yaitu Menyukai Kegiatan Menginang Jika Tidak Menginang Biasanya Mereka Akan Menggantinya Dengan Kegiatan Merokok Kinang Atau Tradisi Basiri Itu Atau Menginang Bukan Murni Kegiatan Wanita Dayak Saja Secara Menyeluruh Adalah Warisan Budaya Kultur Khas Indonesia Yang Sebenarnya Kegiatan Ini Dilakukan Dengan Mengunyah Bahan-Bahan Bersiri Seperti Pinang Sirih Gambir Tembakau Kapur Dan Cengkeh Jika Ditelisik Dalam Kegiatan Kebiasaan Menginang Kebiasaan Ini Telah Ada Sangat Lama Umurnya Lebih Dari 3000 Tahun 3000 Tahun Yang Lalu Sudah Ada Sejak Zaman Neolitik Dan Terus Bertahan Hingga Saat Ini Dalam Beberapa Jurnal Tua Ada Catatan Dari Para Musyafir Cina Yang Menulis Bahwa Sirih Dan Pinang Sudah Ada Dikonsumsi Sejak Dua Abad Lalu Sebelum Masehi Saat Ini Bersiri Dan Kinang Telah Menjadi Suatu Simbol Bagi Masyarakat Pedalaman Dayak Dan Melayu Informasi Ini Didapatkan Dari Tradisi Lisan Orang Melayu Yang Tercantum Kedalam Sebuah Karya Sastra Bahan Bahan Menginang Sering Digunakan Oleh Masyarakat Dan Disuguhkan Bagi Seluruh Tamu Yang Hadir Pada Acara Adat Di Sebagian Besar Wilayah Indonesia Seperti Acara Pernikahan Telah Hira Kematian Penyembuhan Dan Lain Sebagainya Namun Di Zaman Modern Saat Ini Berpengaruh Rokok Bukan Hanya Menjamur Di Masyarakat Perkotaan Saja Namun Telah Masuk Dalam Sisi Kehidupan Berbudaya Masyarakat Dayak Jadi Orang Tua Yang Memilih Tidak Melakukan Kegiatan Menginang Maka Ia Akan Menggantinya Dengan Merokok Dari Berisiknya Suara Alam Dan Serangga Hutan Lahai Mengeluarkan Gitar Sapek Dari Dalam Lanjungnya Lalu Dia Duduk Dengan Cara Bersila Senara Pertama Dipetik Lalu Menimbulkan Efek Suara Yang Tinggi Dan Cukup Mengagetkan Kesembilan Lelaki Itu Mereka Sedang Memperhatikan Rumah Betang Yang Berdiri Kokos Sendiri Di Tengah Hutan Tanpa Tetangga Mendengar Suara Dindingan Sapek Kesembilan Lelaki Itu Menyadari Bahwa Sedang Ada Seseorang Yang Sedang Menguasi Kegiatan Mereka Lalu Kesembilan Orang Itu Cepat Beranjak Pergi Meninggalkan Tempat Itu Suara Desingan Motor Berbunyi Suara Kenal Potnya Meninggalkan Suara Yang Tidak Nyaman Didengar Mereka Semua Langsung Pergi Dari Tempat Itu Tanpa Sedikit Pun Tahu Siapa Sebenarnya Misteri Dibalik Bunyi Sapek Tadi Pedal 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 Stutter Diinjak Kopling Kiri Ditekan Lalu Pedal Gas Ditarik Secara Perlahan Suara Motor Pun Melengking Saat Kopling Dilepas Tekanan Mesin Menarik Roda Ban Sehingga Dengan Kuatnya Mesin Menarik Roda Dengan Sangat Cepat Siapa Tadi Salah Satu Orang Yang Merupakan Pemimpin Sembilan Orang Itu Bertanya Pada Rekanya Perihal Orang Yang Memainkan Gitar Sapek Gila Terkejut Sekali Aku Ada Yang Melihat Di Antara Mereka Semua Saling Menggeleng Suara Itu Misterius Namun Cukup Menggetarkan Hati Mereka Aneh Di Tengah Hutan Ada Suara Orang Main Sapek Ucap Pemimpin Rombongan Ia Berbicara Sedikit Lebih Nyaring Dari Suara Mesin Yang Berisik Kemana Tujuan Kita Sementara Ini Bang Kita Sambil Cari Warung Kopi Kita Atur Rencana Nanti Malam Kita Harus Eksekusi Rumah Itu Pedal Gas Terus Ditarik Hingga Meninggalkan Jarak Yang Lumayan Terlampau Jauh Dari Rumah Marna Terus Kenam Unit Motor Motor Langsung Pergi Ke Arah Tenggara Dan Meninggalkan Jauh Rumah Tersebut Sejauh 15 Kilometer Hingga Tenggara Mereka Mendapati Warung Yang Berada Di Atas Bukit Di Pinggir Jalan Yang Latrit Dan Berdebu Warung Warung Tersebut Berdiri Tanpa Ada Tetangga Di Sekitarnya Motor Mereka Parkir Tepat Di Hadapan Warung Suara Bising Motor Menyadarkan Wanita Penjaga Warung Yang Tadinya Hampir Saja Tertidur Warung Ini Terletak Di Pinggiran Jalan Translogging Biasanya Di Besar Dengan 12 Rodanya Tinggi Bannya Hampir Sama Dengan Tinggi Lelaki Dewasa Ketika Truk Itu Lewat Bumi Rasanya Ikut Bergetar Akibat Tekanan Muatan Kayu Yang Sangat Berat Bahkan Kayu Kayu Yang Mereka Bawa Besarnya Mencapai Puluhan Meter Dengan Diameter Sampai Dengan 50 Sentimeter Warung Yang Terletak Di Pinggir Jalan Ini Kerap Kali Dijadikan Tempat Persinggaan Sopir Logging Saat Beristirahat Namun Di Saat Musim Hujan Biasanya Aktivitas Logging Tidak Sepadat Musim Panas Intensitas Pekerjaan Mereka Akan Berkurang Sampai Dengan 50% Akibat Jalan Yang Terlalu Licin Untuk Dilalui Itulah Mengapa Jalanan Translogging Tidak Seramai Biasanya Seorang Wanita Muda Beranak Dua Keluar Dari Warung Dia Menyadari Ada Sembilan Orang Yang Datang Sehingga Di Warung Miliknya Saat Itu Dia Sedang Menyusui Anaknya Yang Usianya Masih Satu Setengah Tahun Orangnya Ketukan Tangan Pada Dinding Terbuat Dari Dinding Kayu Menimbulkan Efek Suara Yang Terdengar Sangat Nyaring Ya Wanita Yang Menyusui Anaknya Keluar Dari Kamar Kesembilan Laki Itu Sudah Duduk Di Mejanya Masing Masing Ada Es Teh Tidak Ada Bang Wanita Pemilik Warung Menyau Tidak Ada Dia Menggunakan Dialek Banjar Adanya Apa Kalau Ternya Ternya Ada Iya Tes Pintas Seseorang Ulun Kopilah Pintas Salah Seorang Lagi Salah Satu Dari Mereka Juga Ada Yang Meminta Kopi Susu Total Empat Orang Meminta Air Teh Tiga Kopi Susu Dua Orang Lagi Kopi Hitam Kopinya Cuma Ada Tiga Gelas Saja Kenapa Kehabisan Bubu Kopi Si wanita Yang mengetahui Logat Sembilan Orang Hitung Mengetahui Mereka Bukan Dari Warga Desanya Melainkan Warga Pendatang Kenapa Tidak Menjual Es Tanya Seorang Dari Mereka Lagi Maklum Disini Tidak Ada Listrik Kalau Beli Es Jaraknya Lumayan Ke Kecamatan Harus Bawa Bok Kalau Ada Suami Biasanya Ada Yang Beli Es Terus Belinya Gimana Biasanya Belinya Pakai Bok Busa Pakai Garam Jadi Sampai Sini Esnya Gak Mencair Oh Begitu Kemana Suaminya Kak Tanya Salah Seorang Lagi Lagi Kerja Ditambang Bang Tambang Emas Iya Ditambang Emas Kapan Biasanya Pulang Gak Tentu Bang Ini Sudah Sudah Hampir Sebulan Gak Pulang Biasanya Biasanya Tiga Bulan Sekali Mendengar Kata Tiga Bulan Di Antara Mereka Ada Yang Melempar Pandang Seolah Ini Adalah Kode Sasaran Nebuk Mereka Apalagi Dia Hanya Seorang Wanita Sendirian Pula Usianya Masih Tergolong Muda Sekitar 26 Atau 27 Tahun Dan Hanya Ditemani Oleh Satu Balita Dan Seorang Anak Laki Laki Berumur Sepuluh Tahunan Bagaimana Bang Tanya Salah Seorang Anggota Kelompok Itu Pada Bosnya Atur Raja Bagaimana Gampangnya Sahut Si Bos Pemimpin Mereka Semua Anggota Yang Lain Saling Melirik Satu Sama Lain Apabila Eksekusi Kayaknya Rotinya Empuk Mereka Menggunakan Istilah Roti Empuk Untuk Calon Target Apalagi Calon Target Adalah Perempuan Tunggu Kadap Kadap Artinya Hari Sudah Gelap Saat Sedang Berdiskusi Dengan Menggunakan Bahasa Kode Si Pemilik Warung Keluar Dari Dapur Pemilik Warung Membawa Sembilan Gelas Minuman Sekaligus Yang Dibawa Menggunakan Bagi Besar Lengan Wanita Itu Terlihat Begitu Luwes Dan Santai Caranya Membawa Minuman Dalam Jumlah Banyak Sama Sekali Tanpa Cacat Bahkan Setetes Air Pun Nampak Tidak Ada Yang Tumpah Kebagi Ini Minumannya Bang Wanita Itu Langsung Membagi Minuman Di Atas Meja Di Antara Mereka Yang Memesan Minuman Langsung Mengambil Jatahnya Satu Persatu Ada Super Mie Kah Ding Mie Ada Tapi Masaknya Cuma Disiram Pakai Air Panas Iya Gak Apa Saud Sambil Tersenyum Mau Kah Iya Mau Jat Tolong Super Mie Tambah Lagilah Berapa Bungkus Semua Saat Ditanya Berapa Bungkus Mereka Lalu Saling Menghitung Satu Orang Ada Yang Minta Dibuatkan Dua Bungkus Sekaligus Aku Dua Bungkus Super Mie Goreng Yang Lain Laki Yang Merupakan Pemimpin Kelompok Itu Menanyai Semua Gotanya Semua Saling Berhitung Berhitung Jatanya Masing-masing Setelah Hitungan Selesai Total 12 Bungkus Yang Tiga Mangkok Super Mie Bakso Semua Sisanya Super Mie Goreng Isinya Dua Semua Mie Bakso Dari Produk Sarimi Adalah Salah Satu Varian Yang Paling Disukai Dan Dikemari Dan Tentu Saja Paling Laku Di Daerah Pedalaman Citra Rasanya Yang Khas Serta Cara Olahannya Yang Simpel Dan Mudah Hanya Dengan Disiram Air Panas Saja Mie Bagi Kondisi Seperti Di Pedalaman Kebanyakan Mereka Adalah Orang Orang Pendatang Yang Terbiasa Bekerja Di Hutan Masyarakat Lokalnya Pun Juga Kadang Menjadikan Super Mie Sebagai Salah Satu Pelengkap Lauk Pauk Tak Jarang Ada Yang Mencampurnya Dengan Sarden Kemasan Pulau Kalimantan Tempat Yang Banyak Menyembunyikan Kekayaan Alam Bukan Hanya Berupa Kayu Saja Tetapi Juga Tambang Emas Batu Bara Dan Poya Kehadiran Produk Instan Tentu Sangat Mereka Butuhkan Sebab Sulitnya Mendapatkan Sayuran Segar Lauk Pauk Serta Makanan Di Pedalaman Tentu Sangat Melimpa Ruah Apabila Ingin Daging Mereka Akan Berburu Babi Bagian Non Muslim Yang Muslim Lebih Suka Berburu Rusa Atau Kancil Para Pekerja Ilegal Di Pedalaman Kalimantan Lebih Menyukai Pekerjaan Sebagai Ilegal Logging Atau Sebagai Penambang Emas Ilegal Dan Cara Mereka Bekerja Lebih Ke Arah Tradisional Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Hutan Dan Alam Membedakan Sistem Kerja Orang Dayak Dan Pendatang Sang Mudah Bila Pendatang Tujuan Mereka Yalah Untuk Menambah Jumlah Harta Tapi Orang Suku Dayak Bekerja Hanya Untuk Urusan Perut Saja Orang Dayak Tidak Akan Seraka Terhadap Alam Apabila Bekerja Mereka Hanya Bekerja Untuk Mengisi Perut Dan Harapan Hidup Saja Tipe Orang Dayak Pendalaman Tidak Menyukai Menumpuk Barang Jika Mereka Bekerja Dapat Hasil Maka Selama Mereka Memiliki Uang Mereka Akan Memilih Tidak Bekerja Sampai Uang Mereka Habis Lagi Jika Habis Barulah Mereka Akan Kembali Bekerja Mereka Makan Dan Minum Hanyalah Sperlunya Saja Dan Cara Hidup Seperti Itu Masih Bertahan Sampai Saat Ini Oke Lanjut Pemilik Warung Kembali Kembali Masuk Ke Dapur Suara Tangisan Bayi Terdengar Dari Dalam Seorang Anak Laki Laki Berumur 10 Tahun Memanggil Ibunya Di Antara Mereka Bersembilan Kembali Berunding Mereka Berbicara Menggunakan Beberapa Kode Biasanya Setiap Kali Mereka Akan Melakukan Eksekusi Dari Desa Kedesa Mereka Akan Menguasai Terlebih Dahulu Calon Target Kapan Waktu Dan Momen Terbaik Mereka Melakukan Eksekusi 10 Menit Kemudian Pemilik Warung Keluar Dari Dapur Dia Membawa Lima Mangkok Mie Instan Yang Masih Terbungkus Dalam Plastiknya Di Dalamnya Telah Terisi Air Panas Dengan Bumbu Utuh Masih Belum Dibuka Dari Kemasan Usai Meletakkan Satu Persatu Bungkus Mie Instan Yang Sudah Diseduk Dengan Air Panas Wanita Pemilik Warung Kembali Lagi Kedapur Mengambil Lagi Sisanya Tiga Menit Kemudian Mie Yang Terbungkus Dari Terendam Air Panas Mereka Keluarkan Dari Bungkusnya Semua Isi Mereka Tumpahkan Kedalam Mangkok Garpu Yang Digunakan Untuk Menjepit Ujung Kemasan Mie Mereka Gunakan Untuk Mengaduk Mie Dan Bumbu Agar Tercampur Rata Menjadi Satu Kesembilan Orang Itu Makan Dengan Saat Lahap Sudah Tiga Hari Mereka Di Kampung Itu Namun Sama Sekali Tidak Ada Satupun Menemukan Warung Yang Seperti Beras Dan Sembako Lainnya Kalaupun Ada Makanan Siap Saji Yaitupun Hanya Roti Dan Mie Instan Saat Mereka Sedang Makan Samar Samar Dari Jauh Terlihat Seorang Wanita Tua Dengan Daun Telinga Yang Panjang Sebahu Berjalan Dengan Memiku Lanjung Wanita Tua Itu Berjalan Di Tengah Panas Matahari Tanpa Payung Berjalan Di Serba Hitam Itu Berjalan Seolah Tahan Dengan Panasnya Bukit Yang Tanpa Pohon Di Belakangnya Terlihat Semburan Debu Yang Diembuskan Oleh Angin Semakin Lama Semakin Jelas Terlihat Wanita Tua Yang Berjalan Seorang Diri Itu Menggendong Sapek Sedang Jari Tengahnya Terlihat Terus Memainkan Senar Sapek Kesembilan Orang Itu Menyadari Suara Sapek Yang Sebelumnya Mereka Dengar Ternyata Berasal Dari Wanita Tua Itu Wanita Tua Yang Berjalan Tanpa Alas Kaki Itu Melangkah Tanpa Melihat Kanan Dan Kiri Kesembilan Laki-laki Itu Melihat Serentak Pada Wanita Tua Yang Baru Saja Lewat Di Hadapan Mereka Ih Ngeri Salah Satu Dari Mereka Berucap Apanya Ngeri Salah Satu Dari Mereka Bertanya Suara Gitarnya Bikin Seluruh Bulu Kudugu Merinding Kawan Yang Lain Hanya Tertawa Alah Dasar Kamu Lebay Tapi Bang Aneh Aja Itu Kan Suaranya Yang Kita Dengar Tadi Kenapa Bisa Cepat Sampai Disini Lah Emang Kenapa Saud Memimpinya Coba Dih Abang Pikir Jarak Kita Dengan Rumah Yang Kita Lihat Tadi Jauh Lah Bang Hampir 15 Kilometer Mungkin Bisa Lebih Nah Bagaimana Bagaimana Bisa Dengan Jalan Kaki Bisa Sampai Sini Harusnya Paling Tidak Selisihnya Satu Jam Dengan Kita Ya Manusia Normal Saja Jalan Santai 8 Kilometer Perjam Salah Satu Dari Mereka Mulai Ada Yang Menyadari Keanehan Pada Wanita Pembawa Sapek Tadi Kayaknya Dia orang Deak Asri Saut Suara Bosnya Dengan Pelan Tanpa Merasa Sedikit Mencuriga Bahwa Lahe Sedang Memperhatikan Gerak-gerik Mereka Bersembilan Sibuk Sibuk Memperhatikan Nenek Lahe Yang Berjalan Tiba-tiba Salah Seorang Dari Mereka Muntah Eh Ada Apa Wan Minya Basi Keramput Ja Mana Mungkin Mi Baru Diolah Kok Basi Kawannya Tidak Percaya Sebab Rasanya Tidak Mungkin Mi yang baru saja Diseduh Bisa Basi Sama Bang Punyaku Juga Basi Kawannya Yang lain Juga Hipo Ternyata Mi Miliknya Yang baru Dua sendok Yang makan Terasa Kecut Basi Dan Tidak Nyaman Merasa Ada sesuatu Yang aneh Tujuh Orang Lainnya Pun Mencicipi Mi Mereka Masing-masing Secara Bersamaan Dan Benar Saja Mi Mereka Juga Basi Mendapati Makanan Di hadapan Mereka Yang sudah Tidak Bisa Lagi Dimakan Ada Perasaan Takut Yang Mengampiri Perasaan Mereka Saat Itu Hmm Ada Tanda 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 Tidak Baik Ini Ucap Pemimpin Mereka Lalu Dengan Rasa Penasaran Khawatir Dan Was-was Mereka Saling Melirik Satu Sama Lain Kita Urungkan Saja Rencana Kita Malam Ini Eh Ya Lalu Bang Kita Atur Lagi Di Pondok Sahut Memimpinya Ayo Kita Kembali Sekarang Ke Pondok Pondok Bagi Masyarakat Kalimantan Adalah Rumah Sementara Yang Dibuat Seadanya Bisa Itu Rumah Kayu Atau Kemah Yang Terbuat Dari Terpal Suara Dari Musik Sapek Samar Samar Mulai Menjauh Bersamaan Dengan Langkah Kaki Wanita Tua Berpakaian Hitam Tadi Beberapa Orang Dari Mereka Ada Yang Tiba Tiba Wajahnya Mendadak Pucat Hatinya Dihantui Ketakutan Entah Kenapa Merasa Takut Tidak Diketahui Apa Penyebabnya Yang Pasti Ada Perasaan Takut Yang Sangat Luar Biasa Rasa Takut Itu Bersamaan Dengan Sebuah Bayangan Dimana Ada Yang Berhalusinasi Melihat Kawan Kawannya Berdiri Dengan Darah Segar Mengucur Dari Leher Tanpa Kepala Ayo Kita Kepondok Tanpa Banyak Bicara Lagi Pemimpin Kesembilan Orang Itu Pun Mengeluarkan Uang 150 Ribu Langsung Mengajak Seluruh Anggotanya Untuk Segera Pergi Meninggalkan Warung Berapa Semua Wanita Pemilik Warung Keluar Membawa Kalkulator Berwarna Hitam Saat Ia Mendekati Kesembilan Orang Itu Tiba 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 Saja Semua Melompat Lari Tunggang Langgang Mereka Semua Melihat Di Punggung Wanita Itu Ada Sesosok Tubuh Laki Laki Tanpa Kepala Ikut Bergendong Di Punggungnya Uang 150 Ribu Dilempar Begitu Saja Mereka Langsung Berlari Mendapati Motor Dan Tak Memperdulikan Kawanannya Yang Lain Mereka Sibuk Menyelamatkan Diri Mereka Masing Ibu Muda Pemilik Warung Pun Terheran Melihat Tingkah Laku Kesembilan Orang Yang Tadi Makan Di Warung Dia Mengambil Uang 150 Ribu Yang Tergeletak Di Atas Lantai Papan Kayu Dia Tidak Menyadari Ada Makhluk Yang Tidak Dapat Dilihat Sedang Bergelantungan Di Belakangnya Sembilan Mangkok Bekas Dikumpulkan Sisa Isinya Dibuang Ke Sisi Warung Yang Bersebelahan Dengan Tebing Bukit Sehingga Kerap Kali Bekas Sampah Makanan Yang Dibuang Menjadi Santapan Babi Liar Mak Anak Lelaki Sepemilik Warung Yang Berumur 10 Tahun Itu Tiba Tiba Jatuh Pingsan Anak Itu Ketakutan Melihat Ibunya Menggendong Tubuh Seorang Laki Laki Tanpa Kepala Sang Ibu Yang Melihat Anaknya Jatuh Pingsan Segera Meninggalkan Pekerjaannya Dan Menyambut Anaknya Yang Tiba Tiba Saja Tidak Sadarkan Diri Sesampainya Dipondok Kesembilan Orang Itu Tidak Ada Satupun Yang Berbicara Mereka Masih Dalam Keadaan Shok Berat Mereka Masih Tidak Dapat Menemukan Jawaban Siapa Sebenarnya Si Pemilik Warung Kenapa Bisa Ada Mayat Bergelantung Di Belakang Punggungnya Apakah Wanita Itu Salah Satu Dukun Atau Penganut Aliran Ilmu Hitam Entah Apapun Itu Mereka Semua Melihatnya Dengan Jelas Bagaimana Ini Bang Pemimpin Kelompok Itu Hanya Menggelengkan Kepala Saja Dia Juga Kebingungan Harus Menjelaskan Apa Tidak Ada Alasan Yang Tepat Untuk Menjelaskan Apa Yang Sudah Mereka Lihat Bersama Sama Tadi Yang Dia Tahu Merampok Warung Itu Bukanlah Sebuah Ide Yang Baik Sebab Ada Sebuah Pertanda Aneh Yang Menunjukkan Bahwa Warung Seseorang Yang Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Itu Dapat Dirasakan Dari Pesan Yang Dikirim Melalui Mie Instant Yang Tadi Mereka Makan Secara Tiba-tiba Mendadak Jadi Basi Dan Yang Kedua Adanya Makhluk Setan Atau Jin Yang Sengaja Menempel Seperti Melindungi Dan Menjaga Wanita Pemilik Warung Itu Jika Mereka Memaksakan Diri Maka Sudah Pasti Akan Berakibat Fatal Dan Buruk Akibatnya Bisa Saja Mereka Semua Terjebak Atau Bahkan Bisa Celaka Sementara Itu Langit Di Pedalaman Hutan Kalimantan Mulai Menguning Tanda 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 Senja Sudah Mulai Medekat Kawanan Burung Beo Mulai Pulang Ke Sarang Masing-masing Sarang Burung Beo Tergolong Unik Dan Berbeda Tidak Seperti Kebanyakan Sarang Burung Lainnya Yang Terbuat Dari Gumpalan Rumput Dan Daun Daun Kering Dan Disusun Sedemikian Rupa Di Atas Ranting Yang Terikat Alami Sehingga Bisa Menjadi Tempat Berlindung Untuk Burung Itu Terdapat Pula Lubang Lubang Kecil Untuk Menyembunyikan Telur-telur Kecilnya Dari Para Predator Darat Burung Beo Memiliki Keunikan Tersendiri Burung Jenis Ini Tidak Membuat Sarang Dari Rumput Dan Daun Kering Tetapi Membuat Lubang Kecil Di Ujung Pohon Mati Yang Masih Berdiri Caranya Membuat Sarang Dengan Dipahat Melalui Platuknya Sehingga Menciptakan Lubang Senggam Tangam Lubang Dibuat Sebagai Tempat Berlindung Dari Binatang Pemangsa Seperti Tikus Hutan Beruang Bahkan Macan Akar Itulah Kenapa Burung Beo Selalu Menaruh Sarangnya Di Atas Ujung Pohon Yang Sudah Lapuk Bahkan Manusia Pun Tak Mampu Menjangkau Sebab Pohon Yang Dipilih Pohon Yang Sudah Dalam Kondisi Rapu Waktu Marna Melihat Jam Di Pergelangan Tangannya Marna Menghidupkan Api Di Perapian Rencananya Usai Sholat Ia Akan Memasak Daging Rusa Yang Diberi Oleh Nenek Lahai Usai Sholat Maghrib Marna Menyambungkan Kabel Kedalam Bank Tenaga Yang Tersambung Ke Solar Charger Satu-satunya Sumber Energi Yang Ia Punya Untuk Menghidupkan Perangkat Elektronik Tentu Hanya Solar Charger Meskipun Ia Memilih Untuk Tinggal Di Dalam Pendalaman Hutan Kalimantan Namun Marna Tetap Aktif Dan Terhubung Ke Dunia Maya Ia Menggunakan Fasilitas Internet Desa Yang Ia Beli Dan Disambung Sejak Setahun Lalu Dari Kota Oke Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Ceritanya Di Part Berikutnya Dan Dari Saya Mohon Maaf Bila ada salah kata Dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa